Halo Halo welcome back to my channel lagi bersama gua Casto dan bagaimana kabar kalian semuanya semoga kalian selalu berikan kesehatan selalu loncengkan riziknya dan didekatkan jodohnya maka lebih dekat ini gue tuh mau nge-repent tubular custom model Ducati kayak gini nih dan ini tuh masih bahan dan belum di amplas juga ini sebenarnya udah di amplas dikit sih pakai amplas yang lembaran nah disini gua udah beli dari samurai ini Epoxy nya kodenya berapa nih nggak ada kodenya yaudahlah intinya itu aja ini pakai Epoxy punya samurai terus warna utamanya ini warna gold kodenya ini dimana sih pokoknya ini warna gold udah warna gold terus ini gua pakai clear clear nya dari samurai semua nih cuman gua punya warna dasarnya yang warna silver metallic punyanya diton ntar gua mau coba aja di aplikasikan nah untuk amplasnya disini gua pakai amplas kasar pertama yang amplas 15 meteran ini gua beli 10.000 satu meternya untuk ngerapin di bagian pangamplasannya ini tuh yang paling lama itu prosesnya saat pangamplasan karena harus bener-bener teliti dan santai gitu temen-temen nah nanti untuk finishingnya ini gua amplas lagi pakai amplas lembaran sih yang murah yang gocengan dan ini yang amplas halus ini ukurannya 600 untuk gridnya yang kayak gini nih awalnya gua coba pakai di amplas pakai amplas 80 yang ini nih ternyata nggak ini dempulannya itu kurang kurang kuat nah jadi ini gua ulangin lagi mau amplas lagi pakai amplas meteran ini Oke kita lanjut langsung proses meripan tubular custom ini model Ducati Oke kita lanjut oke Bang disini gua tuh coba pakai amplas yang kasar dulu yang amplas meteran yang belinya itu di toko bangunan ya kalau untuk amplas yang kasar yang meteran itu jangan pakai amplas yang lembaran karena ini untuk proses di awal itu sedikit agak susah amplasnya kalau pakai amplas yang lembaran gitu jadi harus pakai amplas yang kasar pakai amplas yang meteran kayak gini nih dan ini lumayan cukup memakan waktu setelah di amplas lalu gua cuci sambil gua amplas lagi pakai amplas halus dan ini tuh kemarin gua tuh amplasnya itu dari jam tiga sampai maghrib dan ini tuh beda hari lagi di keesokan harinya gua lanjut lagi buat dicuci terus di amplas halus kaitu gua keringkan sambil dilap-lap sampai bersih habis itu baru dah gua jemur biar kering setelah kering baru gua timpah ke warna epoksi yang warna abu-abu biar agak lebih kuat gitu tahan lama makanya ini gua epoksi dulu gitu Nah untuk bagian epoksi nya ini ini gua pakai dua lapis untuk masing-masing lapisannya ini gua jeda sekitar 15 menitan setelah itu gua langsung timpah ke warna dasar yaitu silver metallic untuk warna dasar ini gua pakai cuman pakai satu lapis aja sih karena ini kan warna dasarnya itu kan bekas gitu jadi takut nggak muat jadi ini gua pakai satu lapis aja setelah itu tunggu sampai 20 menitan udah itu baru kita timpah ke warna utama warna gold metallic nah alasannya gua pakai warna silver metallic untuk dasarnya jadi biar warna goldnya itu menyala gitu mau Nah untuk warna gold ini ini gua pakai dua lapis juga masing-masing lapisannya ini gua jeda sekitar 15 menit Oke memang dan ini tuh lanjut sampai malam hari ya Nah sekarang ini gua proses pengakliran dan untuk pengaklirannya ini gua pakai dua lapis juga masing-masing lapisannya ini ini gua di jeda sekitar satu jam gitu malu 7 tahun kemudian Oke teman-teman dan ini untuk hasil akhirnya ini udah jadi sebenernya untuk warna goldnya ini tuh kurang temen-temen kurang ternyata ya Nah ini gua warna goldnya pakai dua lapis yang depan yang belakangnya cuma satu lapis doang masih kelihatan ada silver silvernya karena piloknya itu enggak cukup jadi ya gua tebelin aja yang depannya ini ternyata kehabisan gitu kurang ya harusnya dua sih tapi enggak papa lah karena yang belakang ini kan enggak kelihatan ini ya Nah jadi gua yang depannya aja yang penting nah nanti tuh gini motor tubular ini gua pasang disini tapi ini nggak kelihatan ya mungkin ntar dah untuk proses pemasangannya ntar gua juga mau konten ini oke deh teman-teman jadi terima kasih buat semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga videonya bisa bermanfaat atau menghibur dan jangan lupa untuk klik subrek klik yang sehari juga dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya dan gua casetop pamit undur diri obli topik waldidea Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye salam suruh-suruh ini modul lukati